Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi rekan-rekan semua para peserta perkuliahan sistem informasi dan pemendelan bincana geologi kita sekarang sudah memasuki pekan yang ketiga kita akan membahas tentang konsep bahaya geologi dan hidrometeorologi ada pun outline pada perkuliahan pada pekan ketiga ini nanti akan dibagi menjadi dua bagian bagian pertama kita akan membahas tentang konsep bahaya dan manajemen penanggulangan bencana dan nanti di part yang kedua kita akan membahas sedikit tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh seorang geoscientis di masa depan yang pertama adalah konsep bahaya jadi berdasarkan ranking negara beresiko bencana ternyata Indonesia ini bukan yang paling beresiko bencana jadi ya memang lewat dari ranking 100 ya tapi pada dasarnya Indonesia yang banyak sekali bencana terjadi di negara kita tapi dengan konsep penanggulangan yang cukup baik maka posisi kita berada di peringkat 136 ini menurut ranking di tahun 2016 oleh world risk report nah karena apa karena ya tadi balik lagi kenapa kok Filipin lebih tinggi itu kan ya nilai risikonya karena pada dasarnya risiko itu merupakan hasil dari perkalian antara bahaya dikalikan dengan kerentanan dibagi dengan kapasitas jadi ini merupakan suatu suatu hal yang saling tidak bisa berdiri sendiri tidak ada parameter dependent dan independent disini maksudnya tidak ada parameter yang tidak saling terikat karena ini akan saling mempengaruhi satu sama lain ketika kita membahas tentang analisis risiko bencana yang berkaitan tentang bahaya baik itu bahaya geologi ataupun hidrometrologi kita akan selalu berbicara tentang tadi ya kapasitas vulnerability atau kerentanan dan pengaruh tadi ancaman bahaya terhadap risiko yang ada memang untuk kapasitas dan vulnerability atau kerentanan ini bisa ditingkatkan atau dikurangi tapi kalau untuk bahaya inilah yang perlu kita pelajari bersama agar di masa yang akan datang hal-hal tersebut tidak menimbulkan atau tidak menjadi risiko yang lebih besar nah ini tadi ya ini risiko ini berkaitan dengan hazard hazard itu adalah bahaya ataupun bencana baik itu bencana geologi meliputi gempa bumi tsunami letusan gunung api tanah bergerak dan lain sebagainya kemudian ada bencana hidrometrologi yang melingkupi dari banjir kemudian ada kekeringan kemudian kemudian juga ada kepakaran lahan dan lain sebagainya yang itu juga merupakan bagian dari bahaya hidrometrologi nah jadi konsepnya itu ya sama sebenarnya kalau kita bisa perhatikan ya bahayanya ini bahaya atau hazardnya adalah si jebakan tikusnya nah resikonya apa resikonya ya ini anda mau ngambil resiko enggak atau tikus ini mau ngambil resiko enggak dari bahaya yang ada jadi ya balik lagi oke lah kalau seandainya saya mau meningkatkan kapasitas saya dengan menambah penggunaan helm artinya yaudahlah kalau seandainya kena bahaya setidaknya bukan kepala saya yang kena gitu tapi helmnya kerentanannya apa kerentanannya ini ekornya karena yang dilindungi baru kepalanya ekornya enggak terlindungi itulah konsep bagaimana bahaya, risiko, kapasitas, dan kerentanannya ini saling berkaitan nah di beberapa konsep lainnya hazard itu ya memang akan selalu ada artinya kita kalau ngomongin bahaya ataupun bencana baik itu geologi ataupun hidrometologi kita enggak bisa milih-milih tempat artinya kalau memang setting tektoniknya menyebabkan kita rentan terhadap bencana geologi ya mau enggak mau itu harus dihadapi tapi balik lagi ketika apa bencananya terjadi di lokasi yang enggak ada penduduknya sama yang di lokasi padat penduduknya itu akan mempengaruhi definisi dari bencana itu sendiri karena bencana baru dikatakan bencana atau fenomena alam baru dikatakan bencana apabila berada di daerah yang ada penduduknya atau mengganggu aktivitas manusia kalau di apa di pulau kosong gitu kan yang enggak ada penghuninya ya itu kita sebutnya bukan sebagai bencana mau itu geologi ataupun hidrometologi itu disebutnya sebagai fenomena alam karena pada dasarnya sebelum manusia diciptakan di bumi ya bumi pasti pernah mengalami gempa bumi bumi pasti pernah mengalami tsunami dan lain sebagainya artinya memang itu bagian dari pemulihan atau bagian dari siklus dari bumi untuk berjalan sesuai dengan siklus hidrologinya misalnya kalau tadi tsunami atau tadi pergerakan lempeng berkaitan dengan siklus tektonisme juga berpengaruh terhadap apa yang terjadi sebelum ada manusia sekarang kita coba bahas dari bentuk yang lain misalnya kita membahas tentang kerentanan atau vulnerability ada setidaknya tiga macam dari kerentanan yaitu kerentanan fisik meliputi bangunan, infrastruktur, konstruksi yang lemah kemudian yang kedua kerentanan sosial ini meliputi kemiskinan, lingkungan, konflik, tingkat pertumbuhan yang tinggi, anak-anak dan wanita serta lansia dan yang ketiga adalah kerentanan mental ini berkaitan dengan hal-hal yang tidak dapat terlihat oleh kasat mata seperti ketidaktahuan, tidak menyadari, kurangnya percaya diri dan lain sebagainya ini kita coba bandingkan dengan bencana ini saya lihat dari bencana di tahun 2017 dan di 2018 artinya memang ada peningkatan yang cukup signifikan untuk bencana-bencana geologi di tahun 2018 karena di tahun 2018 sendiri memang bencana geologi terbanyak di Indonesia kita hitung sampai tahun 2023 pun yang saya catat ataupun yang dicatat oleh BNPB setidaknya belum pernah terjadi tsunami kembali di tahun setelah 2018 terakhir kita mengalami tsunami itu di tahun 2018 tepatnya di tanggal 22 Desember di Selat Sunda yang kita kenal sebagai silent tsunami atau a typical tsunami memang keterjadian bencana yang terjadi di Indonesia memang lebih didominasi oleh bencana hidrometrologi dibandingkan bencana geologi tapi harus diperhatikan bahwa bencana geologi walaupun tidak sering lebih jarang dibandingkan bencana hidrometrologi tetapi korban jiwa yang dihasilkan biasanya bisa lebih banyak dibandingkan bencana hidrometrologi nah ini perjandingan bencana ini dari hasil kajian di tahun 2015 nah yang teman-teman harus perhatikan bahwa tadi geologi memang bencana yang lebih sedikit dibandingkan bencana biologi dan hidromet tapi harus diingat bahwa ini trennya tipikalnya adalah hidrometrologi ini mulai semakin meningkat artinya memang pengaruh dari perubahan iklim pemanasan global dan lain sebagainya itu yang mempengaruhi dari kenapa sih bencana hidrometrologi itu bisa meningkat hampir 350% selama kurang lebih 30 tahun terakhir salah satunya yang tadi karena bencana hidrometrologi ini adalah tipikal bencana yang slow onset artinya perubahan itu atau bencana itu baru muncul ketika ya sudah tidak dapat ditahan lagi misalnya pernah pada suatu tahun itu tidak terjadi hujan sama sekali artinya benar-benar kering dari bulan Januari sampai bulan Desember baru ada hujan lagi di tahun berikutnya tapi ada dimana yang seharusnya musim kemarau jadi musim hujan yang seharusnya musim hujan jadi musim kemarau ini yang seperti dibalik ya musim yang biasanya dipakai untuk menanam padi gitu kan ternyata gak bisa karena yang seharusnya hujan turun ternyata gak turun atau mungkin debit dari hujannya terlalu besar itu yang membuat petani juga gagal tapi kita bisa lihat sebenarnya yang geologi ini walaupun jumlahnya sedikit tapi harus diingat bahwa yang jumlahnya sedikit ini kalau terjadi dan tidak ditangani dengan baik bisa menghasilkan korban jiwa yang lebih banyak dibandingkan bencana hidrometrologi nah gimana sih caranya untuk bisa membuat hazard atau bahaya geologi dan hidrometrologi ini bisa ditangani dengan baik ya salah satunya kita berfokus ke pembangunan karena pembangunan kita kebanyakan di Indonesia baru-baru ini saja mulai memperhatikan aspek yang dinamakan sebagai aspek investasi dimana pembangunan-pembangunan ini mulai melibatkan aspek bahaya geologi ataupun hidrometrologi sebagai perhitungan risiko terhadap investasi pembangunan karena selama ini oh iya ini kan tahan sampai 30 tahun gitu tapi asumsinya bukan bukan dari bencana tapi dari tadi misalnya membangun jembatan gitu kan dari tadi berapa sih jumlah maksimum atau tahanan dari si struktur beton yang ada di jembatan tersebut misalnya ternyata diukur dengan estimasi per hari itu dilewati sekitar berapa 5.000 ton misalnya maka estimasinya ini jembatan bisa tahan sampai 30 tahun tapi tidak melihat dari aspek misalnya kalau terjadi gempa bumi gimana kalau misalnya terjadi banjir di bagian bawah dari jembatan karena kan kita bikin flyover gitu kan karena bawah banjir kadang-kadang yang atas jadi dibuat semua bisa masuk ke sana artinya beban yang biasanya tadi 5.000 ton per hari jadi meningkat 2 kali lipat misalnya jadi 10.000 ton nah itulah yang sekarang mulai disadari bahwa dalam melakukan pembangunan yang sifatnya multi-years itu selalu dimasukkan aspek potensi bencana atau bahaya baik itu geologi ataupun hidrometrologi di daerah bangunan tersebut akan di nah tadi ya jadi ini ada hubungan antara sasaran dan langkah yang harus diambil karena ya tadi gak apa-apa sekarang kita bangun bangunan yang lebih besar pengeluarannya secara ekonomi tetapi dampak kerugian ekonomi yang di dihasilkan ketika terjadi bencana lebih mening artinya sekarang mulai diterapkan lagi SNI 1726 2012 terkait bangunan tahan gempa kemudian juga dibuatkan beberapa shelter untuk tsunami ya karena kita menyadari bahwa yang awalnya dianggap gak ada gitu kan ah kan kalau bencana tsunami di selat Sunda kan gak ada gitu kan gak pernah terjadi kalau seandainya aktivitas anak krakatau atau gunung yang ada di selat Sunda itu tidak terjadi aktivitas yang di luar semestinya tapi ternyata di 2018 itu menyadarkan kita bahwa ada loh tipikal yang tsunami yang ternyata tipikal yang diam-diam menghanyutkan gitu artinya dia tiba-tiba muncul tanpa ada gempa ataupun aktivitas vulkanisme yang meningkat secara signifikan itu yang tadi kita kenal sebagai artifikal tsunami nah sekarang permasalahan utama dalam kebencanaan tadi ya yang pertama bencananya kompleks pada tahun 2018 di suatu lokasi gitu kan di Palu Sigidong Gala atau Pasigala itu terjadi tiga bencana dalam waktu yang berdekatan yang pertama gempa bumi yang kedua tsunami yang ketiga likivaksi bisa dibayangkan kalau berdasarkan pemodelan gitu kan bahayanya kan paling cuman satu gitu dimodelkan tsunami seperti apa dimodelkan gempa kalau di daratnya seperti apa kalau terjadi likivaksi luasan areanya seperti apa gitu kan tapi ini terjadi di 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 lokasi yang sama pada waktu yang juga tidak terlalu jauh berbeda nah itulah kadang-kadang kita sebutnya sebagai bencana yang kompleks kemudian gak cuman masalah struktural atau engineering aja tetapi balik lagi yang kita hadapi atau mungkin masyarakat ini kan terdiri dari berbagai macam etnis kemudian terdiri dari berbagai macam ras suku agama kemudian terdiri dari beberapa umur yang berbeda yang ini juga menyebabkan ya agak susah juga penanganan yang gak bisa disamakan kemudian juga perubahan paradigma yang mendasari dalam menyikapi bencana atau hazard sekarang bagaimana perubahan paradigma ini yang harus kita coba telusuri dan kita coba agar ini menjadi mindset di seluruh masyarakat di Indonesia yang pertama kita punya konsep ya tadi ya respon takdir cariti penyintas ini sebagai objek maka kita merubah menjadi pencegahan dan pengurangan resiko atau DRM disaster risk management ini penyintasnya bukan sebagai objek tapi penyintas juga kita apa ya kita rangkul bersama gitu bukan aduh ini jadi objek bencana ya sudah lah kita harus fasilitasi enggak kita coba mendasari bahwa yuk kita sama-sama kita bangkit bersama disini kalian butuh apa kalian bisa ngerjakan apa ayo kita sama-sama melakukan disaster risk management artinya manajemen risiko bencana itu untuk selanjutnya kemudian sekarang ini pada pada tahun-tahun sebelumnya lembaga instansi apa NGO semuanya berubutan pengen nyari panggung dan tidak ada sinergitas sekarang kita coba ubah agar bagaimana semuanya itu bisa bersifat holistik integratif terencana dan terukur kemudian kita selalu ketika melakukan ini ya penanggulangan bencana selalu melihatnya setelah terjadi bencana kemanusiaan kemudian bikin tenda kemudian apa pendistribusian bantuan dan lain sebagainya tapi kita sering lalai sebenarnya terkait tentang gimana kalau terjadi di waktu yang akan datang apakah ini mau diulang lagi atau kita mau penanggulangan yang lebih baik dengan cara apa ya tadi dengan investasi pembangunan kurangi korban dan amankan aset karena aset itu kan diciptakan atau menggunakan uang negara artinya ketika terjadi bencana alam ya berapa banyak uang negara yang menjadi korban karena bangunannya tidak disertai dari investasi pembangunan tersebut kemudian dari cuma pertanyaannya apa gitu kan apa bencana tersebut gitu kan ini apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya tapi kita coba ganti menjadi bagaimana artinya prosesnya itu yang lebih difokuskan bukan lagi input outputnya apa enggak tapi bagaimana membuat input dan output menjadi satu kesatuan nah itu jadi mindset yang akan kita ubah terus yang berikutnya ada lagi istilah yang namanya supermarket bencana dimana karena tadi Indonesia banyak sekali bencana terjadi entah itu gempa tsunami letusan gunung api tanah bergerak dan lain sebagainya dan banjir termasuk dalam bahaya hidrometeorologi nah kita menganggapnya yaudah semua ada nih bencana gitu kan ayo-ayo beli-beli gitu kan artinya ya kita cuma bagian dari apa ya tidak terlibat dalam pengurangan resikonya ya cuma pasra aja ya kan namanya supermarket semuanya ada ya istilahnya nih adalah toko palu gada ya palu mau gue ada gitu nah ini termasuk disitu tapi kita ubah bagaimana keterjadian bencana ini menjadi suatu anugerah untuk kita pelajari karena sesuatu yang di alam itu sebenarnya bisa dipelajari karena bersifat sistematik sistemik dan sistematik disini sebenarnya artinya ini kesempatan bagus untuk kita bisa menanggulangi bisa mencari tahu penyebab bencana yang terjadi di negara kita oleh tangan kita sendiri bahkan negara-negara lain peneliti-peneliti di negara lain ini berlomba-lomba untuk meneliti apa yang terjadi di Indonesia khususnya kemarin yang likivaksi di palu itu satu-satunya atau mungkin yang pertama kali terjadi di dunia yang menyebabkan pergeselan sampai 4 km bayangkan 4 kg itu kan jauh banget bergeser yang awalnya rumahnya disini di kecamatan A karena bergeser 4 kg bisa jadi berpindah ke kecamatan terlalu luas atau mungkin kelurahan kelurahan A tiba-tiba berubah jadi kelurahan B karena pergeseran dari likivaksi tersebut kemudian tadi ada lagi paradigma negeri paling rawan paling beresiko terus so what setelah itu kita akan coba bagaimana dari keberadaan negara yang menjadi rawan paling beresiko menjadi pusat unggulan dan industri keselamatan bencana kalau mau belajar tentang letusan gunung api yang ada di laut coba belajarin di Indonesia gitu kan belajar di gunung anak rakatau atau di gunung api bandar dan lain sebagainya yang punya kecenderungan bisa menghasilkan tsunami baik itu tsunami karena letusan gunung api ataupun tsunami karena atipikal atau yang disebabkan karena hal-hal non vulkanik dan non tektonik terakhir yaitu adalah mengharapkan bantuan gak seperti itu tapi gimana caranya walaupun dalam keadaan terdesak kita masih bisa memberikan bantuan yang seminimal mungkin ya pokoknya kita bisa proaktif dari konsep ini oke yang berikutnya adalah manajemen penanggulangan bencana jadi tsunami mau yang 2004 2018 kemarin itu bagian dari wake up call dimana keterjadian ini mengunggah para stakeholder atau pemangku kebijakan ini mulai bergerak makanya di tahun 2004 kemarin ini mulailah dibuat yang namanya Hyogo Framework for Action di 2005 sampai 2015 yang disepakati oleh 168 negara sebagai pedoman disaster risk reduction di dunia kemudian di Indonesia sendiri di tahun 2004 itu kan bener-bener meluluh lantakan dan itu membangkitkan istilah tsunami di Indonesia sebelum tahun 2004 memang banyak keterjadian tsunami yang ada di Indonesia tapi istilah itu belum familiar di telinga masyarakat Indonesia taunya gelombang naik karena gempa tapi gak banyak ternyata walaupun pernah terjadi tapi ketika di 2004 di Aceh tanggal 26 Desember 2004 itu membukakan telinga masyarakat bahwa ini loh ada potensi tsunami terjadi di Indonesia dan itulah yang melatar belakangi munculnya undang-undang penanggulangan bencana nomor 24 tahun 2007 termasuk nantinya juga akan ada ubahan ya terkait tentang penanggulangan bencana nah ini adalah siklus manajemen bencana dimana ketika terjadi bencana ya proses pertama adalah tangkap darurat kemudian berikutnya pemulihan berikutnya pencegahan dan mitigasi terakhir ya mempersiapkan jangan sampai kalau terjadi bencana lagi tetap dampak yang terjadinya masih sama tanpa ada perubahan ini yang berarti siklus manajemen bencananya tidak berjalan nah kalau kita bisa lihat di manajemen bencana disini kita bisa lihat untuk yang prabencana kita ada pencegahan dan mitigasi kemudian ada kesiapsiagaan dimana ketika terjadi bencana ini masuk yang kita kenal sebagai fase tanggap darurat kemudian setelah pasca bencana inilah waktu yang tepat untuk pemulihan dan rekonstruksi maka kita bisa lihat porsi-porsi dari masing-masing tetap ada tapi yang terbesar di bagian apa misalnya kesiapsiagaan paling besar ada di prabencana tapi ketika tanggap darurat maka dominannya adalah ditanggap darurat sedangkan untuk yang pasca bencana lebih banyak di pemulihan dan rekonstruksi nah ini untuk manajemen bencana bagian disana ada bagian manajemen risiko bencana ada manajemen kedarurutan ada manajemen pemulihan sesuai dengan kapan terjadinya kapan dipakainya pas ketika terjadi bencana apakah sebelum saat atau pasca terjadi bencana nah ini untuk ini ya keterjadian bencana ketika bahaya bertemu dengan vulnerability vulnerability jadi hazard atau bahaya memang kita tidak bisa kendalikan karena itu bagian dari proses mekanisme fenomena alam tapi yang harus diingat bahwa kerentanan ini bisa dikurangi dengan peningkatan kapasitas artinya apa artinya kalau memang di daerah tersebut memang daerah yang rawan banjir maka kita harus bergerak apa yang mau dilakukan apakah membangun bendung atau membangun tanggul atau memperbaiki drainase atau sistem drainase yang ada agar kalau terjadi musim hujan lagi ya tidak terjadi banjir di lokasi itu kalau terjadi sampai bertahun-tahun cuma bilang oh ya wajar ini banjir karena daerah flat plain atau dataran banjir ya bukan itu tapi apa yang harus dilakukan kalau seandainya musim hujan terjadi lagi di masa yang akan datang itulah yang kita kenal sebagai pengurangan kerentana nah ini dari hakikat tujuan penanggulangan bencana di pasal 4 nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dia tadi memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan sebagainya termasuk di dalamnya kita tidak boleh benar-benar mengambil semuanya dari luar local wisdom atau kearifan lokal tetap bisa dipakai contohnya apa contohnya adalah beberapa istilah atau beberapa mekanisme pencegahan tsunami atau keterjadian tsunami atau ketika terjadi tsunami ada kegiatan di pulau simulu itu yang namanya adalah semong dan itu bisa mengurangi dari dampak keterjadian atau dampak korban jiwa yang terjadi ketika terjadi bahaya atau bencana nah ini yang dirubah dari sendai framework sebentar lagi tinggal beberapa tahun lagi sendai framework ini akan diperbarui karena sampai tahun 2030 nah ini berkaitan juga dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015 sampai 2019 yang diteruskan sampai 2019 sampai 2024 2024 nah ini jadi menuju Indonesia tangguh bencana nah kalau kita bisa lihat ya disini di tahun 2015 sampai 2019 adalah meningkatkan efektivitas maka di tahun 2019 dan 2000 sampai 2024 adalah pengimplementasian dari apa yang sudah diletakkan di tahun 2004 2010 dan 2015 nah ini tadi investment in atau on DRR atau investasi di pengurangan resiko bencana yang dikenal dengan istilah build back better artinya kalaupun akhirnya rusak ya kita coba membangun yang lebih baik daripada yang sebelumnya nah ini untuk penyelanggaran PB ini meliputi apa ya aspek baik yang engineer ataupun yang sosial baik itu yang penanggulangan teknis ataupun non teknis oke mungkin untuk bagian pertama ini kita cukupkan kalau nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf walom wafiqlami tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sampai ketemu di part selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati